Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kali ini kita akan berbagi ilmu mengenai cara menali senar PE ke real BC dengan cara saya sendiri karena setiap pemancing pasti mempunyai cara tersendiri untuk mengikat tali PE ke real BC jadi biasanya kalau kebanyakan orang mengikatnya seperti ini jadi ditarikan ke sepulnya ini pakai simpul langsung ke sepul ini dan menonjol pastinya mas bro ya kurang lebih seperti ini simpul yang biasa dipakai di tutorial-tutorial lain jadi lepas dulu tentunya setiap simpul mempunyai kelebihan masing-masing mas bro ya kita masukkan dulu mas bro ya melalui lubang ini mas bro setelah masuk biasanya kebanyakan orang dimasukkan ke lubang ini mas bro dimasukkan ke lubang-lubang kecil ini kalau saya menganggapnya ini lubang untuk pengeringan benang mas bro ya mereka masukkan ke sini lalu disimpulkan di luarnya sini mas bro seperti ini seperti ini ini gambarannya saja mas bro ya simpulnya bisa lain-lain tergantung selera biasanya biasanya seperti ini mas bro ya simpulnya seperti ini seperti ini biasanya orang-orang memakainya tapi ini saya punya cara lain mas bro ya kalau ini saya menganggap kurang rapi mas bro ya seperti ini seperti ini biasanya banyak yang memakai seperti ini mas bro ya saya menganggapnya kurang rapi jadi kalau cara saya seperti ini mas bro ya kita putus dulu ini jadi kalau saya mas bro ya menggunakan cara seperti ini mas bro ya ini belum ada yang menggunakan cara seperti ini dan dijamin tidak ada benjolan sama sekali mas bro ya karena saya masukkan seperti ini mas bro pertama kali di youtube ini mas bro ya kita masukkan seperti ini kita masukkan juga ke lubangnya seperti ini sampai benang menembus ke sebelah sini mas bro nah ini kan ini ada lubang mas bro disini sampai menembus lalu kita tarik kita bikin kita akan menyimpulkannya disini mas bro ya kita simpulnya kita tarikan di as tengah ini mas bro tidak mengganggu mas bro ya karena yang nancap di bearing hanya ujungnya ini jadi kita nyimpulnya di dalam sini mas bro oke kita praktikan seperti ini mas bro kita bikin simpul dulu kita putar-putar terserah mau berapa kali karena benjolan besar pun tidak menjadi masalah karena letaknya berada di dalam mas bro kita simpulkan disini ini kalau simpulnya tidak mempengaruhi kinerja real mas bro ya tidak mengganggu ataupun mengaruhi yang penting kuat mas bro ini mas bro ya sudah mas bro ya talinya harus bisa digeser-geser mas bro ya ini bisa kecilkan bisa dilebarkan oke kita rapikan dulu ini ujungnya jika sudah terpotong mas bro langsung kita tarik ini kita pendekkan seperti ini mas bro ya nah ini ujungnya kita masukkan ke as ini mas bro kita masukkan ke as ini kita tarik mas bro nah itu dia kan masuk ke as itu mas bro tapi yang bagian dalam mas bro jangan sampai di bagian luar nah itu sudah masuk ke bagian dalam mas bro ya nah itu lalu nah ini kan kayak gini kita tarik mas bro sampai dia tidak kelihatan sama sekali simpulnya nah ini seperti ini mas bro dijamin tidak ada benjolan ini mas bro ya di sepulnya nanti seperti ini oke lanjut kita tata dulu untuk membuktikan bahwa ini tidak ada benjolan sama sekali mas bro kita tata dulu ini mas bro ya kalau seperti ini kalau seperti ini dijamin rata mas bro ya gulungannya seperti ini ini hasilnya coba kita gulung ya nah itu mas bro penampakannya nah tidak ada benjolan sama sekali mas bro dia akan rata tanpa tanpa penjolan sedikit pun seperti ini mas bro tidak ada benjolan simpul disana jadi kurasa lebih rapi mas bro ya oke mas bro cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati